Setelah kemarin kita telah membahas tentang video yang berjudul anime attack on titan mengakui kemajuan negara islam Dan satu lagi video yang berjudul anime attack on titan dan sejarah peci yang dikenakan oleh negara aliansi timur tengah Kali ini kita masih juga akan membahas tentang anime yang berjudul attack on titan Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang beberapa karakter anime attack on titannya mengenakan hijab Maka dari itu judul video kali ini adalah kenapa para karakter anime attack on titan menggunakan hijab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu warokah di seluruh dunia Oke, seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas Kali ini kita akan membahas topik tentang mengapa beberapa karakter dari anime dan manga attack on titan semuanya menggunakan hijab Yap, hal ini diperlihatkan pada episode kedua dari anime attack on titan season keempat alias final season tersebut Dimana para pejuang-pejuang dari Marley dari golongan kaum Eldia akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman mereka yaitu distrik Liberio Setelah mereka sukses memenangkan perang dan menjalankan tugas mereka sebagai prajulit tentara negara Marley Dalam peperangan melawan negara aliansi Timur Tengah Disini diceritakan setelah mereka pergi dari ibu kota menuju Liberio menggunakan kereta api malam Dan diawasi oleh beberapa pimpinan senior dari pasukan Marley dan Eldia Hingga pada pagi harinya mereka akhirnya sampai ke distrik kampung halaman mereka yaitu Liberio Dan boom kita melihat bahwa para penduduk dari distrik Liberio ini khususnya para kaum wanita alias perempuan semuanya menggunakan hijab di atas kepala mereka Sebenarnya adegan ini juga pernah ditempelkan di episode kedua puluh dari season ketiga anime attack on titan Dimana pada waktu itu kita diperlihatkan flashback tentang ayahnya dari era Yeager yaitu Grisa Yeager Tentang kehidupan di distrik Liberio tersebut Disitu juga diperlihatkan bahwa para wanita di distrik Liberio tersebut jika keluar rumah mereka menggunakan hijab Melihat adegan itu saya mulai bertanya-tanya dan penasaran mengapa mereka semua menggunakan hijab yang menutupi kepala mereka Dan jika alasannya karena mereka kedinginan kenapa hanya kaum wanitanya saja yang menggunakan hijab sedangkan para kaum pria tidak menggunakan itu Ya seperti biasa karena saya penasaran dengan hal itu maka saya mencoba untuk mencari berbagai referensi di dunia maya Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya kebingungan itu So setelah saya bolak-balik mencari kata kunci yang tepat di laman google.com Dan mencari fakta-fakta tersembunyi dan fakta sejarah dari anime attack on titan ini Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa referensi yang insya Allah valid dan dapat dipertanggungjawabkan Tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan di atas Sebelum saya langsung menjawab pertanyaan itu Ada beberapa fakta yang harus saya katakan di video kali ini Yaitu diantaranya adalah Seperti yang kita ketahui dan telah kita jelaskan juga di video saya sebelumnya yang berjudul Anime attack on titan dan pesan islam di dalamnya Bahwa distrik Liberio ini terinspirasi langsung dari distrik Ghetto Yahudi atau distrik pengisolasian para kaum Yahudi di Eropa pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 Dalam laman fandom attack on titan yang membahas tentang kaum Eldian Dalam trivianya dikatakan bahwa hubungan antara Marley dan Eldian menampilkan banyak referensi dunia nyata dari Nazi Zerman dan Yahudi pada zaman perang dunia ke-2 Orang-orang Yahudi yang tinggal di distrik Ghetto alias sebuah distrik khusus untuk para kaum Yahudi yang tinggal di Eropa Dipaksa untuk memakai bandelengan bergambar bintang David Guna untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang non-Yahudi dan Mereka sering mendapatkan perlakukan diskriminasi oleh orang-orang Eropa Dan juga mereka sering disebut sebagai kaum Iblis yang mesti dimusnahkan Menurut laman Wikipedia, Ghetto adalah istilah untuk tempat tinggal warga Yahudi yang sering dikaitkan dengan perlambangan diskriminasi terhadap kaum Yahudi Disini juga dikatakan bahwa itu merupakan tempat tertutup yang terpisah dari kota, kondisinya cenderung kumuh dan padat Ternyata Ghetto juga ada terbagi tiga macam yaitu Ghetto tertutup, terbuka dan Ghetto penghancuran Disini juga dikatakan bahwa Ghetto hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar Ghetto paling besar berada di Polandia bernama Ghetto Warsawa Dan pada saat perang dunia kedua, distrik-distrik Ghetto banyak dibangun oleh Jerman di wilayah jajahan mereka Untuk menampung para kaum Yahudi yang akhirnya digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian para kaum Yahudi So, jadi sudah jelaslah bahwa Ghetto adalah referensi langsung dari distrik Liberio yang ada di serial Animal Attack on Titan Dan kaum Eldia adalah mengambil referensi dari kaum Yahudi di Eropa pada masa perang dunia kedua Dan setelah saya mencari beberapa referensi lagi tentang tradisi hijab di seluruh dunia Hijab yang seringkali diidentikan dengan budaya muslimah, ternyata dalam sejarahnya bukan hanya budaya milik para kaum muslim dan muslimah yang beragama islam saja Dikutip dari laman suratkabar.id, dijelaskan bahwa di dalam agama Yahudi dan Nasrani alias Kristen Ternyata juga diajarkan agar para wanita-wanita yang telah dewasa diwajibkan untuk menggunakan hijab alias kerudung yang menutupi kepala mereka Ini dibuktikan dengan foto-foto para penghuni Ghetto di zaman Perang Dunia II Dan lukisan-lukisan wanita yang beragama Kristen pada abad kegelapan Dimana diperlihatkan bahwa para wanita-wanita dewasa di sana kebanyakan menggunakan hijab Sama seperti apa yang digambarkan dalam anime Attack on Titan Mereka menggunakan hijab menutupi kepala hingga dagu Ya, seperti yang telah saya katakan di atas bahwa tradisi memakai hijab alias kerudung ini bukan hanya dilakukan oleh para wanita-wanita muslimah Ternyata di agama Kristen dan Yahudi juga ada yang namanya tradisi berhijab Dalam buku berjudul Hijab Gaya Hidup Wanita Muslimah karya Murtada Murtada Hari Pemakaian hijab untuk memberikan kenyamanan diri sudah dipraktikan juga sejak zaman India, Persia, Jepang Kuno dan Yunani Kuno Di dalam tradisi Yahudi sendiri, berhijab bagi wanita yang telah dewasa adalah dikatakan sebagai sebuah kewajiban Seorang pemuka agama Yahudi bernama Rabbi Dr. Manachem M. Breyer Profesor Literatur Injil dari Universitas Yesiwa Dalam bukunya berjudul The Jewish Woman in Rabbinic Literature Menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat berpergian keluar rumah adalah mengenakan penutup kepala Yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja Dalam bukunya tersebut, ia mengutip pernyataan beberapa Rabbi atau pendeta Yahudi kuno yang terkenal Pendeta tersebut mengatakan bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa penutup kepala Dan terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat Dan wanita yang membiarkan rambutnya terbuka untuk berdandan membawa kemalaratan Dalam buku S.W. Schneider yang terbit pada tahun 1984 Mengatakan bahwa di masa lalu, para orang-orang Yahudi yang berprofesi sebagai PSK atau para pelayan pria hidung belang Tidak diperbolehkan menutup kepalanya dengan hijab atau kerudung Hal itu dilakukan supaya membedakan kelas antara wanita baik-baik dan wanita yang tidak baik-baik Dalam hukum Rabbi Yahudi, wanita Yahudi yang sudah bersuami dan tidak berhijab dipandang sebagai wanita yang tidak terhormat Hukum Rabbi Yahudi juga melarang pembacaan dan doa di depan wanita yang sudah menikah Tanpa menutup kepala dengan kerudung karena wanita yang membuka rambutnya itu dianggap sebagai wanita telanjang Wanita ini bahkan dianggap sebagai wanita yang merusak kerendahan hatinya Dan didenda dengan 400 Zuzim karena pelanggarannya Diketahui bahwa wanita-wanita Yahudi di Eropa menggunakan kerudung hingga abad ke-19 Setelah itu mereka mulai bercampur dan beradaptasi dengan budaya sekuler yang liar dan bebas Di zaman yang modern saat ini, para wanita-wanita Yahudi biasanya hanya menggunakan kerudung Jika mereka mengunjungi sinagog atau gerejanya para orang Yahudi Itu tentang wanita Yahudi Kalau wanita Yahudi memakai hijab, lain halnya dengan para pria Yahudi Pria Yahudi diketahui sering memakai peci di atas kepala mereka Peci tersebut bernama kipah Menurut laman Wikipedia, kipah adalah topis tengah bola atau berbentuk piring Biasanya terbuat dari kain Sering dipakai oleh pria Yahudi Ortodoks untuk memenuhi persyaratan adat yang diselenggarakan oleh beberapa pihak berwenang Lain Yahudi, lain juga agama Kristen Dalam tradisi agama Kristen terdapat beberapa ayat yang mengatakan bahwa para wanita-wanita yang beragama harus menutup kepala mereka dengan kain Tepatnya pada ayat Korintus 5-15 Dikatakan bahwa Menutup kepala bagi wanita itu sebagai simbol otoritas laki-laki yang merupakan bayangan dan keagungan Tuhan Karena wanita diciptakan dari laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki pula Menurut laman inilah.com Dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani atau Kristen dan Katolik Juga ditemukan istilah semakna Misalnya istilah Zammah, Realah, Zaif, dan Mitpahat Lagi-lagi membuktikan bahwa menutup aurat adalah sesuatu yang diwajibkan pada masa Nabi Isa Sayanya penggunaan hijab dan segala bentuk penutup kepala hanya dilanjutkan para wanita Islam Dan tidak lagi dikenakan oleh para wanita Yahudi dan Kristen Hingga saat ini para biarawati Katolik menutup kepalanya secara keseluruhan Termasuk Bunda Teresa, panutan biarawati modern Di Indonesia sebelum tahun 80-an, pakaian biarawati adalah jilbab Pakaian panjang longgar, dari leher hingga menutup kaki serta berkerudung yang menutup leher dan dada Ya, emang benar Sayanya kebanyakan penganut agama Kristen dan Yahudi saat ini tidak taat kepada agamanya Mereka masih mengaku sebagai agama Yahudi ataupun Kristen Namun dalam survei yang dikutip dari laman BBC.com Gereja Katolik Roma melakukan survei terhadap penganut Kristen di negara-negara Eropa Dalam survei tersebut dikatakan bahwa di Republik Ceko 70% anak-anak mudanya mengatakan tidak pernah ke gereja atau tempat ibadah lain Dan 80% mengatakan tidak pernah beribadah sama sekali Sedangkan di negara Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda Antara 56% hingga 60% mengatakan tidak pernah ke gereja Antara 63% hingga 66% tidak pernah beribadah Dengan kata lain, menurut survei terbaru, memang agama Kristen masih menjadi agama mayoritas di dunia Namun angka ketaatan dan keyakinan mereka terhadap agama mereka semakin menipis Dan hampir tidak ada sama sekali Dengan kata lain juga bisa dikatakan mereka menganut agama Kristen KTP So sekian dulu pembahasan kita tentang kenapa para karakter dari anime Attack on Titan menggunakan hijab Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kalian tentang agama-agama di dunia dari sudut pandang ibu barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta share video-video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton